Yaitu aksi 4 pelaku pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Bandar Lampung terekam kamera pengawas CCTV. Dan salah seorang pelaku ini langsung melepaskan 3 kali tembakan saat pemilik motor ini keluar dari minimarket dan mencoba menghentikan aksi pencurian. Aksi 4 pelaku pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Jalan Barokah Waida di Soekarame Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Para pelaku beraksi dengan mengendarai sepeda motor. Saat melancarkan aksinya, 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor langsung mengincar motor yang sedang diparkir di minimarket. Pemilik motor yang mengetahui motor yang dicuri langsung keluar dari minimarket. Namun langkahnya terhenti saat pelaku mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali. Saat bapak itu masuk membeli obat doang, mili-mili, sempat ngeliat dia tuh udah bikin konsitenya itu. Terus bapak itu keluar, tiba-tiba langsung si pelaku tuh memang salah bapak itu tapi gak kena. Itu berarti udah perdiletuskan senjata itu? Iya, udah tembakan 2 kali, 3 kali ya ke atas. Terkait dengan kejadian itu ada untuk pelaku yang sudah kita amankan juga, itu terkait dengan inisial F. Itu yang sudah kita amankan, sekarang masih tahap pengembangan. Itu tingkapinya di wilayah Kedatau. Nah, mungkin ada kemungkinan dengan terkait dengan jadian yang di Soekarame. Kasus pencurian sepeda motor di wilayah Soekarame bukan kali pertama terjadi. Sedikitnya sudah 6 kali peristiwa terjadi di wilayah ini. Kasus pencurian ini kini ditangani kepolisian sektor Kedatau. Dari Bandar Lampung, Pondidi Yusuf untuk CSIR TV.